Direkturat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah menerima kunjungan pelajar siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi, Palu Sulteng. Didampingi Kepala Sekolah Muhammad Mulki Dimako di Tlantas Polda Sulteng. Rombongan siswa SD tersebut diterima jajaran Subdit Kamsul di Tlantas Polda Sulteng. Pelaksana program Polisi Sahabat Anak dipimpin AKP Nurfaida di Aula Titlantas Polda Sulteng. AKP Nurfaida mengenalkan fungsi rambu-lambu lalu lintas dan alat memberi isyarat lalu lintas atau apel kepada para siswa. Siswa-siswi terlihat senang dengan ilmu yang didapat, terlebih ada hadiah helm dan buku tulis bagi yang dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan Polisi Sahabat Anak. Selanjutnya para siswa juga diajak keliling melihat ruang Regional Traffic Management Center atau RTMC, Traffic Accident Analysis atau ETAA, dan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETAA, serta diajak melihat berbagai kendaraan yang dimiliki di Tlantas Polda Sulteng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.